Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Bapak Kapidokus Yang saya hormati Kasubit Jatan Ras Yang mewakili Kapid Humas dan Kadit Jatan Ras Rekan-rekan sekalian Siang ini kita akan menyampaikan Update sementara Jadi kalau update sementara artinya Bahwa kita belum selesai Namun karena banyaknya pertanyaan Dari rekan-rekan tentunya Kami akan memberikan beberapa Perkembangan hasil Penyelidikan kami Terhadap kasus Penemuan mayat yang terjadi Di Cineri Depok Rekan-rekan sekalian Perlu kami sampaikan kembali Bahwa metode yang kami Laksanakan saat ini adalah Kolaborasi Interprofesi Dalam hal ini kami melibatkan Tim dari Laboratorium Forensik Baris Limpoli Khususnya dari Kimia Biologi Forensik Kemudian Kedokteran Forensik Dengan menggandeng Tim dari RSCM Di bawah koordinasi Bapak Kapidokas Polder Metro Jaya Kemudian dari Inavis Dan juga Pada saat nanti Eh pada saat kemarin Kita adakan Olah TKP ulang Kita juga menyertakan Tim Apsifor lengkap Asosiasi Psikologi Forensik Bukan Digital Psikologi Forensik Termasuk dalam penyelidikan lanjutan Kita melibatkan Laboratorium Digital Forensik Kemudian perlu kami sampaikan Jenazah yang di TKP Yang posisinya ada di ruang kerja Daripada Suami Daripada Ibu Chris Nah Dari file ini Kita bisa membuka Lebih Besar lagi Dan ini merupakan Petunjuk yang penting Buat kami Dan kita padukan Dengan surat Yang kami temukan Juga di kamar Daripada Ibu Chris Dari kedua surat Yang ada di Kamar Maupun Yang ada di file ini Ternyata ini ada Kesamaan Walaupun konteksnya Berbeda Isinya adalah Curhat Keluhan-keluhan Tentang Yang terjadi Di keluarga ini Nah ini Nantinya akan Didalami oleh Psikologi Forensik Kebelakang akan Didalami Kemudian Dan juga Hubungan Antar keluarga Daripada Dua orang Jadi Ibu Chris Dan anaknya Dengan keluarga Inti Nanti akan Dikeliti oleh Psikologi Forensik Apakah ini Yang menjadi Motif Kemudian Mempengaruhi Sikap batin Sehingga terjadi Peristiwa ini Kita juga belum tahu Nanti kalau kita Sudah ini Kita akan mengarah Dan jangan Ini ke Salah satu kesimpulan Atau bunuh diri Atau lain Belum tentu Kemudian Rekan-rekan sekalian Kita Juga Menemukan Di TKP Ditemukannya Jenasah ini Dua Buah senter Dan dua Buah dupa Yang berisi Bebatuan Nah ini yang akan Kita Teriti kembali Ke laboratif forensik Apa jenisnya Kemudian Kemudian juga Kita Secara deduktif Kalau tadi Secara induktif Secara deduktif Tetangga-tetangga Dan juga Keluarga inti Ternyata memang Ini keluarga Cukup tertutup Kemudian juga Dengan keluarga inti Ini terakhir Bertemu Pada saat Tahun 2011 Padiknya Dan sebagainya Dan terakhir Berkomunikasi Hanya berretang Berapa Bulan yang lalu Jadi memang Ini hampir sama Dengan Kejadian Kalidres Dengan keluarga Inti jauh Kemudian Anaknya ini Ini juga Belum menikah Sama seperti Kalidres Umur 38 tahun Belum menikah Dan kami Dari Penyelidikan Deduktif Ini cocok juga Dengan hasil Digital Forensik Untuk cari Time lainnya Kira-kira Kapan Waktu kematiannya Kalau dari Hasil Penyelidikan Deduktif Kami Periksa Saksi Dari Pengantar Galon Itu pada Tanggal 25 Juli Itu Masih Menerima Galon Karena memang Ini cukup Keluarga Ini cukup Saklek Jadi Kalau Galon Nggak diantar Jam 8 Jam 8 Keatas Tidak Diterima Nah Pada tanggal 25 Juli Masih menerima Galon Tetapi Satu minggu Kemudian Pada tanggal Satu Agustus Di hari Selasa Selalu hari Selasa Ini pada saat diketok Tidak dibukakan lagi Pintunya Besoknya diketok Tidak dibukakan lagi Hari Selasa Berikutnya diketok Tidak dibukakan lagi Kemudian Dicocokkan dengan Surat Ini tertulis Di tanggal 28 Juni Sedangkan File itu Dibuat Pada tanggal 29 Maret Di update Padat Atau Dimodifikasi File itu Tanggal 27 Juli Ini hampir sama Namun Ini masih Dalam penelitian Oleh Karena Rekan-rekan Sekalian Kita masih Bekerja Tim Daripada Laboratorium Forensik Sedang Menganalisis Oleh TKP Yang sudah Dilakukan Sekali Dua kali Bahkan Nanti akan Kita adakan Lagi Oleh TKP Lajutan Sampai Kita benar-benar Yakin Apa yang Terjadi Di TKP Termasuk Yang terakhir Kemarin Bersama Kabi Dokes Kita cari Lagi Kok Sampah Di luar Tidak ada Ternyata Ada Sampah Di dalam Ditemukan Sisa Makanan Termasuk Roti Yang masih Utu Nah Ini Sedang Kita Teliti Nah Kemudian Sampai Sekarang Tim Laboratorium Forensik Tetap Bekerja Menganalisis Apakah Ada Jejak-jejak Orang Lain Di luar Dua Jenasih Sebelum Kejadian Yang Dimungkinkan Apakah Ada Tindak Pidana Lain Sebelum Terjadinya Ini Kita Masih Dalam Termasuk Apakah Disputar Antikapi Ada Racun Termasuk Di tubuh Jenasih Ini Ada Kandungan Racun Nah Ini Sampelnya Masih Diteriti Oleh Lavor Dari Kolaborasi Interprofesi Ini Yang Sedang Bekerja Di Asesisi Psikologi Forensik Bekerja Secara Resultatif Otopsi Psikologi Untuk Mengetahui Motif Kemudian Dari Kedokteran Forensik Ini Sudah Sedang Meneliti Mungkin Fase-fasenya Akan Dijelahkan oleh Kabi Kofes Nanti Yang Didukung oleh Laboratif Forensik Yang Nantinya Muaranya Ya Keempat Kemungkinan Tadi Yang Pertama Apakah Mati Alam Ya Natural Ata Kah Ini Eksiden Kecelakaan Atau Kah Ini Suicide Bunuh Diri Atau Homicide Atau Gabungan Diantara Beberapa Indikasi Ini Berbagai Kemungkinan Bisa Satu Bunuh Diri Yang Satu Dibunuh Kita Sedang Didalami Oleh Kami Mohon Bersabar Kita Kedepankan Scientific Crime Investigation Tidak Boleh Ada Menset Dalam Penyidik Dan Tidak Boleh Penyidik Terpekaruh Oleh Opini Opini Apapun Kita Fokus Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Nantinya Mengarah Kira-kira Apa Indikasi Apa Yang Terjadi Terhadap Dua Jenazah Terhadap Empat Tadi Alam Atau Natural Atau Keesiden Ketelakaan Ataupun Bunuh Diri Suicide Atau Gabungan Antara Beberapa Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Setelah Ini Pak KB Dokus Akan Menjelaskan Langkah-langkah Ilmiah Yang Dilakukan Oleh Dokteran Forensik Sehingga Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Sehingga Nantinya Kita Simpulkan Daripada Hasil Penyelidikan Dari Sisi Dokteran Forensik Akan Dijelaskan Oleh Pak Kapidok Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Pak Dilaskrim Om Pak Kasubit Jatantras Kemudian Dari Humas Dan Rekan-rekan media Sekalian Bahwa Tugas Pokok Dari Kedokteran Forensik Adalah Berkaitan Dengan Korban Atau Hal-hal Yang Terkait Dengan Korban Jadi KMTKP Pertama Pada Tanggal Hari Kamis Itu Pertama Adalah Melaksanakan Olah TKP Aspen Medis Khusus Pada Temuan Jenazah Ini kan Kebetulan Jenazah Adalah Unwitness Ada Temuan Jenazah Di dalam Suatu ruangan Yang tertutup Yang kondisinya Sudah sangat Memusuk Lanjut Dan Beberapa Bagian Terjadi Skeletonize Jadi Tugas kami Adalah Menentukan Ini Berapa Individu Identifikasi Seperti Apa Dan itu Menurutkan Proses Kami Melakukan Pemeriksaan Yang Nantinya Untuk Menentukan Identifikasi Itu Kita Pastikan Benar Enggak Ini adalah Si A Dan Si B Kemudian Berapa Lama Saat Matiannya Jadi Time Scene Of Dead Kemudian Ada Tindaknya Tindak Kekerasan Yang Pada Tubuh Korban Tersebut Kemudian Sebab Akibat Luka Apakah Ada Kekerasan Tumbul Atau Kekerasan Kimia Yang Lain Sebagainya Kemudian Wajar Atau Tidak Meninggalnya Dua Korban Itu Kalau Dia Wajar Apa Kalau Tidak Wajar Apa Kemudian Kami Juga Melakukan Orang Tidak Kedua Berkaitan Dengan Profile Korban Profile Dari Sisi Medis Kemudian Habitnya Kita Perlu Tahu Karena Kalau Dia Nedral Atau Mati Wajar Apa Penyakitnya Kita Dari Pemeriksaan Di TKP Tersebut Sehingga Prosesnya Cukup Panjang Kami Kalau Tadi Sampaikan Pak Dir Kita Bisa TKP Ulang Mungkin Terjadi Karena Kami Juga Melakukan Rekam Melitirkan Jejak Rekam Medis Dari Korban Kita Cari Dari Statusnya Di BPJS Bagaimana Dia Punya Dokter Pribadi Atau Rumah Sakit Rujuan Atau Tempat Melakukan Pengobatan Kemudian Kami Malam Kesulitan Karena Sudah Lama Tidak Kontakt Dengan Keluarga Sehingga Kami Juga Perwaktu Sekarang Ini Dilaksanakan Pemeriksaan Sudah Selesai Utopsi Utopsi Lengah Bedah Dan Pemeriksaan Untuk Identifikasi Kita Melakukan Pencocokan DNA Jadi Kita Melakukan Pencocokan DNA Untuk Menentukan Siapa Korban Satu Dan Sobat Berwarna Dengan Keluarga Yang Ada Yang Masih Ada Di Bisa Dihubungi Kemudian Menentukan Time Sim Dead Ini Sedang Berproses Karena Banyak Faktor Yang Mengalui Karena Ada ruangan Terutup Kemudian Sangat Panas Ini Musim Kemarau Jadi Ada Beberapa Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Penghitungan Time Sebab Kematian Kami Melakukan Pemeriksaan Mulai Pemeriksaan Toksikologi Sedang Berproses Berarti DNA Sedang Berproses Toksikologi Kita Cocokkan Apakah Kalau Kemarin Kami Juga Pada Waktu Melibatkan Alat Namanya Crime Light Crime Light Itu Kita Bisa Mendeteksi Adanya Percak Darah Atau Perlukaan Di Tupuh Hasilnya Negatif Artinya Kekerasan Mekanik Yang Menyebabkan Pedaran Tidak Terdetek Dari Alat Tersebut Kemudian Kami Melakukan Pemeriksaan Toksikologi Kemudian Nanti Kami Akan Pemeriksaan Pemeriksaan Patologi Forensik Pemeriksaan Jaringan Nanti Kami Juga Akan Menunggu Hasil Dari Toksikologi Kemudian Dari Pemeriksaan TKP Kemarin Dari Timnya Hiden Dari PMJ Juga Melakukan Sampling Mengambil Sample-sampel Ada Siapa Karena Kami Blind Untuk Data Medik Dari Orban Ini Kami Belum Bisa Men-tracing Jadi Mohon Waktu Nanti Untuk Berproses Kami Juga Sebentar Lagi Kalau Nanti Memang Diperlukan Pendalam DTKP Juga Akan Kami Lakukan Sekarang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Beradu Baik Terima kasih Dokter Harry Beliau Spesialis Forensik Jadi Sekali Lagi Rekan-rekan Sekalian Bahwa Ini Update Sementara Kita Masih Terus Bekerja Tadi Pagi Kami Menerima Permohonan Lagi Dari Laboratorium Forensik Dan Kedokteran Forensik Untuk Olah TKP Kembali Untuk Memastikan Betul Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Sientifik Hasil Penyelidikan Kita Terhadap Fenomena Atau Peristiwa Yang Terjadi Di Jeneri Saya Kira Demikian Ya Tugup Ya Di Sebelah Jenazah Ada Senter Ada Lupa Kita Sediliki Lagi Kenapa Ada Senter Apakah Listrik Sudah Dimatikan Kita Sudah Reksa Juga Untuk Dari PLN Surat Peringatan Pada Tanggal 21 Juli Kemudian Pada Tanggal 28 Juli Sudah Dikutus Telat Satu Bulan Nungga Satu Bulan Saya Kira Demikian Cukup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh